Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais Di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di VSR Wheel Nah, di episode kali ini Nih dia Akhirnya gue memutuskan untuk membawa pulang Honda HR-V Nah, setelah kemarin ada sedikit drama Om, tolongin gue lah Om Banyak banget mobilnya Jujur, gue yang antara tiga itu sih Om HR-V, Eco-Sport, atau Freed Om Gue minta, tolong di keep dulu Om Tiga ini Om, kasih waktu gue dua hari aja Om Jadi, kemarin gue gak sempat Ngerekam, tadi gak sempat ngerekam Karena ada error di kameranya Yaudah, gapapa Yang pasti, kondisinya HR-V ini Tadi itu udah, kemarin itu udah ada yang mau beli Tapi gue minta sama si Om Pur Jangan dong Om, please kasih gue Kenapa, kenapa gue akhirnya milih HR-V Aduh Ngap Kenapa kemarin akhirnya gue milih HR-V Karena banyak banget yang komentar Mendingan beli HR-V aja Bang Sekaligus Gue liat ya, bentuknya kan unik banget ya Dia itu kayak city car Kayak, apa sih namanya Kayak hatchback Tapi, kayak SUV juga Jadi, dia di tengah-tengah gitu loh Kayak, kayak crossover gitu kan Yang pasti, gue tertantang banget buat Mainin si HR-V ini Gue belum tau, gue mau ngasih nama dia siapa Coba deh, kalian komentar di bawah Kira-kira HR-V ini Bisa gue kasih nama siapa, boy Nah, ini kemarin gue beli Harganya lumayan, harganya 205 juta Di tahun 2015 Dan yang pasti, dia kilometernya berapa ya Aduh, lupa gue udah Kita, kita, kita liat dulu sekarang Kita liat dulu, boy Oke, boy Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah TND-an Jakarta Selatan Namanya itu TMS Tirta Motorsport Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah TND-an dan sekitarnya Langsung aja datang ke toko Untuk ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Atau mau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung datang aja ke toko Nih Langsung follow dan kepoin akun Instagramnya Yang pasti ada kekurangan ini Nih Ini kekurangan ini Ini penyok nih Cuman bagi gue It's okay, no problem Karena HR-V ini akan kita rubah, boy Akan kita Ganti lagi Kita akan bikin kayak obri, ya kan Jadi, gak apa-apa lah Aman, aman Velgnya Masih standar, boy Gampang, itu mah Melek Terus ini Dia Kilometernya 46.000 ya Ini mobil HR-V tahun 2015 Nah, yang gue suka adalah HR-V ini dia dashboard-nya juga udah Modern Ya kan Udah Kalau obri kan Begitu Konsep Dashboard-nya kan Dashboard sejuta Honda Kalau kata orang Mobilio Terus BR-V sama Kalau dia udah beda Udah gitu dia juga ada Cruise control-nya Udah gitu dia udah ada Steering switch-nya Ini sih Audionya select banget sih Head unit-nya nih Nih, gue pasti head unit-nya Pasti bakal gue ganti head unit Terus Apa lagi Ini udah gue pasangin Parfum tadi Gue pas ngambil Terus Joke-nya Joke-nya sih sebenernya enak Tapi kayaknya Gue akan retrim lagi Joke-nya Masih Manual, boy Masih canggih An obri sebenernya Harganya padahal Jauh di atas obri Obri cuma Rp130 juta Itu baru Ini HR-V second Rp150 juta Eh, Rp200 jutaan Tapi dia masih manual Terus Tadi gue Balik lagi ya Kalau dibeli mobilnya Di padar mobil itu Kita dapet garansi mesin Sama garansi transmisi Jadi gue ngerasa aman Terus tadi Kaki-kaki ya Kalau kaki-kaki sih Gue liat masih Masih lumayan Masih lumayan enak Tapi ya Nanti kita ganti, boy Gue jujur Gue udah mulai nyiapin Beberapa konsep Untuk modifikasi Si HR-V ini Yang gue belum tau Namanya siapa Kalian boleh kasih komentar Di bawah Asun ya Apanya Besok aja lah ya Yaudah Ini kan kita Kita baru beli nih Kalian boleh Komentar di bawah Kira-kira Modifikasi apa aja Terus nama Mobilnya siapa Lo boleh komentar deh Nanti gue akan Bantu mikirin Terus seperti apa Yang pasti konsepnya Kalau obri itu street racing Racing basicnya Kalau untuk HR-V ini Gue akan bikinnya dia Nih VIP atau elegan Ayo boy Bantu gue sekarang juga Komentar di bawah Siap Ide-nya yang kepake Nanti gue kasih percetas boy Nih Gue minggu depan Mau jalan Mau road trip Tapi karena Untungnya gue udah Sempet ke beli ini Jadi nanti Ini akan gue tinggal dulu Obri akan kita bawa Oke boy Gue Aldiraya Sundur Diri Jangan lupa Ingat velong Ingat HSR Welcome to my home Terima kasih telah menonton